Halo teman-teman, bagaimana? Masih semangat kan ya belajar turunan dan aplikasinya? Oke, terakhir kita sudah membahas aplikasi turunan pada penentuan nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya kita akan balik ke topik yang lain, yaitu aplikasi dalam penyelesaian limit. Oke, tentu saja kita waktu penyelesaian limit terkadang menemui kendala-kendala ya. Tapi dengan turunan kita bisa mempermudah penyelesaian limitnya. Ini yang disebut dengan aturan lopital. Oke, sebelum ke aturannya kita perhatikan dulu pengertian dari bentuk. Tak tentu, karena lopital itu hanya berlaku pada bentuk-bentuk yang disebut bentuk tak tentu. Yang mana definisinya adalah hasil bagi fx per gx itu disebut bentuk tak tentu tipe 0.0. Di c jika limit x menegati c dari fx dan limit x menegati c dari gx sama dengan 0. Dan disebut bentuk tak tentu tipe 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 t Oke, jadi L-Hopital hanya berlaku pada bentuk tak tentu saja Nah, untuk itu harus kita cek dulu pertama kali Apakah memenuhi kriteria atau tidak Oke, kita kembali menuju ke aturan L-Hopital Ini disiarkan jika fungsi F dan G Masing-masing mempunyai turunan pada interval terbuka I Yang memuat C Kecuali mungkin di C Yang pertama, maksudnya interval terbuka itu misalkan ini C Jadi F sama G itu harus di interval terbuka Ini misalkan C Interval terbuka itu katakan C-nya ini A, B Interval terbuka Nah, ini yang F dan G itu Mesti memiliki turunan pada interval terbuka I Dan yang kedua G aksen X tak 0 untuk setiap X yang tidak sama dengan C Dan yang ketiga F X per G X itu bentuk tak tentu di C Maka limit ini Limit X menekali C dari F X per G X Itu dapat diselesaikan dengan Menghitung limit X menekali C Dari F aksen X per G aksen X Perlu diperhatikan ini teman-teman masing-masing diturunkan di atas bawah Harus diperhatikan ini bukan turunan dari F X per G X ya Tapi benar-benar atas diturunkan Pembilang diturunkan, penyebut diturunkan Dan seperti yang saya katakan tadi harus hati-hati Di sini terutama Dia harus dibentuk tak tentu ini Yang sialat dua lainnya Mungkin kalau teman-teman Yang masih SMA Biasanya ya Dua ini pasti terpenuhi sih Tinggal ngecek yang ketiga Cuma kalau kita sudah Masuk di kalkulus Biasanya sudah tidak ada pembatasan-pembatasan Jadi kita harus cek semuanya Oke Baik teori-nya Gini aja sih Yang penting dia bentuk tak tentu Baik 0.0 maupun tak ingga-porta ingga Kalau di luar dua bentuk tak tentu itu Kita Mesti Tidak bisa melakukan Elopital Oke Kita masuk ke contoh yang pertama Kita diminta menyelesaikan Pasoran limit Seperti ini Ini sebetulnya Kalau kita Pas belajar limit Bisa ya ini Difaktorkan Difaktorkan Nanti kan X-1 nya Ada faktor X-1 ya Dan bisa kita coret Nah Sebenarnya bisa pakai cara konvensional Cuma bagaimana kalau ini dikasih Dipakai kan Elopital di sini Nah Yang pertama kali Anda harus cek Adalah Bentuk Dia memenuhi bentuk tak tentu atau tidak Nah kita cek Cek dulu limit X-1 dari X-3 X-2 Itu kan tidak lain Adalah 0 ya Dan nanti juga limit X-1 dari X-1 juga 0 Oke berarti ini Bentuk tak tentu 0.0 ya Nah karena dia bentuk tak tentu 0.0 Berarti Elopital boleh dilakukan Nah ini sebagai tanda kita melakukan Elopital Saya kasih Elh Maksudnya kita melakukan Elopital di sini Berarti kan Sama dengan mencari X Limit X-1 Dari turunan yang atas Pembilang Pembilang kita turunkan jadi 2X-3 Dan penyebut Ini adalah 2X Nah dan kita lihat Ini Apa namanya Limit X mendekati 1 dari 2X-3 kan nilainya ada ya Dan limit X mendekati 1 dari 2X nilainya ada Nah dari sifat limit Berarti Ini sama saja kita menyelesaikan limitnya atas-bawah Nah ini yang atas berarti 1 kita substitusikan Min 1 Per 2 Oke berarti kita dapat limitnya adalah Min setengah Oke Jadi Kita bisa menentukan dengan Lebih mudah Oke kita lanjut Ke nomor 2 Yaitu limit X mendekati Taingga dari 3X plus 2 Per X plus 1 Oke kita lihat Apakah Lopital juga berlaku Kita lihat dulu Limit X mendekati Taingga dari 3X plus 2 Adalah Taingga ya Karena 3X plus 2 Kalau membesar X nya Nilainya makin besar Menuju Taingga Lalu sama juga dengan Limit X mendekati 1 Dari X plus 1 Oke Berarti Lopital bisa berlaku ya Oke Dengan begitu Dia bentuk Taingga Ini sama dengan limit X mendekati Taingga Turunan yang atas Berarti 3 Per 1 Dan ini sama dengan 3 Oke kita dapat Selanjutnya dengan cara yang sama Yang ini juga bisa ya Kita dapatkan limitnya Oke ini mungkin saya tinggal sebagai latihan Anda bisa coba sendiri Oke Yang keempat Ini melibatkan Trigono Nah ini mungkin Agak mulai pusing ya Ini gimana caranya Kita masukin 1 Berapa? Kalau kita langsung Maksa substitusi ya Nggak bisa ya Nah ini kita cek Lopital Limit Sinus VX S mendekati 1 Tidak lain adalah Sin Sin V Sin V 0 Berarti dia 0 per 0 ya Lopital berlaku Kita dapetin Sinus Sinus Turunannya Nah ini Sin VX Berarti pakai aturan nantai ya VX nya turunin dulu VX turunannya adalah V Kali cos VX Per X turunannya 1 Berarti tinggal Ngitung disini Cos VX X nya mendekati 1 Berarti Cos V Min 1 Berarti Min P Ya Jadi kita dapet Hasilnya Min P Limit Oke Ya Sebagai latihan Saya udah siapin Beberapa soal Ini ya Ini dan Ada 5 soal Anda bisa Coba dulu Dan Pesan saya Untuk Lopital Hati-hati di Syaratnya Dia harus berlaku Untuk Hanya berlaku Untuk Bentuk tak tentu saja Jadi kita Tidak serta-merta Semua masalah limit Bisa kita Kerjakan Pakai Lopital Ya intinya Lopital Ya Membantu Tapi Untuk kasus Yang tertentu saja Oke Oke Saya rasa Cukup Untuk Lopital Anda bisa Coba Gali sendiri Dan Mengerjakannya Oke Terima kasih Tidak Tidak